Intro Halo teman-teman Bikirs Teman-teman, tau tidak ternyata ada loh hewan dan tumbuhan yang dapat hidup di gurun Kali ini Bikirs akan membahas plora dan fauna tersebut Mari kita simak informasinya 1. Kaktus Kaktus dapat tumbuh pada waktu yang lama tanpa air Kaktus biasa ditemukan di daerah-daerah yang kering atau gurun Kaktus memiliki akar yang panjang untuk mencari air dan memperlebar penyerapan air dalam tanah Air yang diserap kaktus disimpan dalam ruang di batangnya Kaktus juga memiliki daun yang berubah bentuk menjadi duri sehingga dapat mengurangi penguapan air lewat daun Oleh sebab itu, kaktus dapat tumbuh pada waktu yang lama tanpa air Wah teman-teman, jangan coba-coba pegang kaktus ya Tajem tau 2. Kurma Kurma adalah tanaman palma atau arekakeae dalam genus poenix Buahnya dapat dimakan walaupun tempat asalnya tidak diketahui karena telah sejak lama dibudidayakan Kemungkinan tanaman ini berasal dari tanah sekitar teluk Persia Buahnya dijadikan makanan pokok di daerah timur tengah dan Afrika utara Pohonnya berukuran sedang dengan tinggi sekitar 15-25 meter Tumbuh secara tunggal atau membentuk rumpun pada sejumlah batang dari sebuah sistem akar tunggal Daunnya memiliki panjang 3-5 meter dengan duri pada tangkai daun menyirip dan mempunyai sekitar 180 pucuk daun muda Daun mudanya berukuran dengan panjang 30 cm dan lebar 2 cm Rentangan penuh mahkotanya berkisar dari 6-10 meter Ada yang sudah pernah makan kurma belum? Rasanya manis loh 3. Zaitun Zaitun atau olea europaya adalah pohon kecil tahunan dan hijau abadi Buahnya yang tua diperas dan minyaknya diekstrak menjadi minyak zaitun yang dapat dipergunakan untuk berbagai macam keperluan 4. Unta Unta adalah dua spesies hewan berkuku genap dari genus Camelus Satu berpunduk tunggal yaitu Camelus dromedarius Satu lagi berpunduk ganda yaitu Camelus bacterianus yang hidup ditemukan di wilayah kering dan gurun di Asia dan Afrika Utara Rata-rata umur harapan hidup unta adalah antara 30-50 tahun Domestikasi unta oleh manusia telah dimulai sejak kurang lebih 5.000 tahun yang lalu Pemanfaatan unta antara lain untuk diambil susu atau yang memiliki nilai nutrisi lebih tinggi daripada susu sapi Serta dagingnya dan juga dipergunakan sebagai hewan pekerja 5. Ular derik Ular derik merupakan kelompok ular murah berbisa dari anak suku Crotalinae Cirikas ular ini adalah ekornya yang terdiri dari segmen-segmen yang bisa menimbulkan suara yang keras bila digetarkan Ular derik terdiri atas dua genus yakni Crotalus sp dan Citrurus sp Semua jenis ular derik hanya terdapat dan hanya bisa ditemukan di Amerika Ular derik biasanya hidup di gurun atau pada rumput kering tetapi beberapa spesies hidup di dekat perairan Seperti ular lainnya, ular derik akan menghindar dan pergi apabila terganggu manusia Tetapi mereka juga akan memberi pengeringatan khas mereka jika diancam Umumnya mereka hanya menyerang jika benar-benar terjebak atau terancam Ular derik membunuh mangsanya dengan menyentikan bisa melalui taringnya Serem ya teman-teman 6. Kadal berduri Kadal berduri adalah spesies kadal gurun yang kulitnya dipenuhi duri-duri besar dan tajam Kadal ini terdapat di benua Australia Dinamakan kadal berduri Karena tungunya yang dipenuhi oleh zat tanduk yang berbentuk duri dari kepala hingga ekor Duri-duri tersebut juga membuat kadal ini nyaris tidak memiliki pemangsa alami Kadal ini hidup di gurun pasir yang kering Kadal ini menyukai semut sebagai makanan utamanya Dalam sehari kadal berduri bahkan bisa memakan dari 100 ekor semut Untuk mendapatkan air minum kadal ini memanfaatkan zat tanduk di atas kepalanya Kuap air yang menempel di zat tanduk tersebut menjadi tetesan-tetesan air Yang kemudian mengalir ke bawah dan masuk ke mulutnya Kira-kira ada yang berani pegang gak nih? Wow udah di akhir video aja nih Gimana teman-teman? Sudah menambah wawasan kalian bukan? Kira-kira masih ada apa lagi ya teman-teman? Jadi penasaran deh Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Bantu video ini ya dengan cara like dan subscribe channel Big Kids Jangan lupa nyalain loncengnya untuk mendapat notifikasi video terbaru dari Big Kids Sampai jumpa dan salam sehat semua Dadah Sub indo by broth3rmax